Ini kurtamu. Kau ini keras kepala ya? Tidak mau mendengarkan kata-kataku. Apa kau tidak bisa berubah? Hmm? Kau sudah melukai tanganmu dan dokter memintamu isi rahat. Tapi kau tidak mau. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Ini sudah larut malam. Lebih baik kau tidur. Lakantakur sangat kesal padaku. Sejak kecil, aku selalu gagal memahaminya. Tapi sekarang, aku akan mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Hei, Bindia. Bindia. Apa kau sudah bangun? Biar aku periksa. Bindia. Ini aku. Ini aku. Tenang saja. Astaga. Ini aku. Ada apa? Hei, apa yang kau lakukan di sini dan tengah malam begini? Aku baru bisa tidur. Dan kau membangunkanku. Ada apa? Aku sedang mengatur rencana supaya kau bisa tidur dengan jenak. Apa yang sudah kau lakukan? Aku yakin hari ini, Punam akan dimarahi oleh Lakan. Iya. Oh ya? Bagaimana bisa? Kau lihat saja dan saksikan pertunjukannya. Jeritan Punam akan membangunkan semua orang yang ada di rumah. Dan rencanaku kali ini pasti berhasil. Oh begitu. Jadi sekarang aku harus tetap terjaga begitu. Tepat sekali. Aku datang ke sini untuk memberitahumu tentang itu. Kau hanya menunggu dan saksikan pertunjukanku ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada begitu banyak tikus di sekitarmu. Tikus! Akhirnya Punam menjerit juga. Tikus! Kenapa ada begitu banyak tikus di kamarku? Tenang, tenang. Kau jangan takut aku di sini bersamamu. Hei, tenanglah Kenapa kau takut sekali? Mereka itu hanyalah makhluk kecil Mereka bukannya hantu Kau tidak usah takut Mereka naik ke tempat tidur Tidak Dia menjerit atau sedang membayangkan sesuatu Harusnya mereka sudah keluar dari kamar Lakan juga tidak mengatakan apa-apa Apa yang terjadi Ibu Apa yang ibu lakukan Astaga, ada apa ini? Hah? Kenapa banyak tikus? Tapi Lihat itu Jendelanya terbuka Ibu sudah bilang berkali-kali, iya kan? Untuk menutup pintu dan jendela di malam hari Tapi kau tidak dengar juga Sekarang coba kau lihat Kalau sudah begini bagaimana? Kau mengerti tidak? Tidak Ya Tuhan Ya Tuhan Jadi ini yang kau rencanakan, ha? Rencanamu untuk membuat punam dipukul, kan? Tapi sebaliknya Kau malah membuat punam lebih dekat dengan lakan Sekarang aku harus bagaimana? Ternyata rencanaku gagal Itu sebabnya aku sarankan Untuk tidak merencanakan apapun Ikuti saja perintahku Kau mengerti, kan? Mulai sekarang aku ikuti kau saja Karena aku tidak punya pilihan lain Lebih baik sekarang Kau tinggal dan tidur dengan mereka Aku mau pergi Jangan lupa untuk membuat punam Kau tidak merasak Sampai jumpa.